Seorang wanita pemilik usaha air isi ulang di lingkungan apartemen di Duren Sawit, Jakarta Timur melakukan perusakan karena tidak terima ditegur pengelola apartemen. Perusakan pintu dan kaca apartemen dilakukan menggunakan kapak. Kahirul Iman, Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Minggu Petang mengatakan, perusakan dilakukan karena sang wanita tidak terima ditegur terkait pemasangan toren air isi ulang di depan tokonya. Pemasangan toren air juga dikeluhkan penghuni apartemen hingga pengelola akhirnya memindahkan toren. Pengerusakan pada 29 Juni silam ini telah dilaporkan ke Polsek Duren Sawit, Tim Liputan CNN Indonesia.